Banyak orang yang secara tidak terduga mengalami banyak perubahan positif dalam hidupnya karena digerakkan oleh perjumpaan dengan seseorang yang sudah membuatnya terinspirasi oleh gaya hidupnya yang menarik dan mempesona. Santa Clara yang gereja peringati hari ini juga terinspirasi oleh sosok Santo Franciscus Assisi yang dengan berani meninggalkan gaya hidupnya yang lama dan mengikuti Yesus secara total melalui cara hidupnya yang miskin. Pengalaman perjumpaan dengan Santo Franciscus akhirnya menggerakkan Santa Clara juga untuk menjadi mempelai Kristus yang mau mempersembahkan seluruh hidupnya demi Kristus yang ia cintai. Dengan penuh sukacita ia memilih untuk hidup miskin sehingga ia pun terbebas dari segala ikatan, kenikmatan, kenmegahan dunia demi persatuannya dengan Yesus yang menjadi sumber damai dan sukacitanya. Dengan sadar ia pun mau melepas gelar kebangsawanannya meski keputusannya ini mendapat pertentangan dari keluarganya karena tekadnya yang kuat untuk mengikuti Yesus secara total. Dengan cara inilah Santa Clara tahu apa yang paling penting bagi keselamatan jiwanya. Seperti nasihat Yesus dalam Injil Matius hari ini yang berkata Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Inilah gerak dari hati yang selalu rindu untuk mengalami persatuan dengan Tuhan yang dapat terdistraksi, yang dapat dialihkan oleh banyak keinginan kedagingan kita yang tak teratur yang berpotensi membahayakan keselamatan jiwa kita. Seperti Santa Clara, kita pun mau memilih apa yang paling penting dalam hidup kita lebih dari segala ikatan kenikmatan dunia yang berpotensi menjauhkan kita dari keselamatan. Seperti kata Yesus, apa gunanya kita memiliki segalanya Tapi kita tidak mengalami damai sejahtera karena obsesi dan kesibukan kita untuk meraih kebahagiaan yang sementara yang sewaktu-waktu bisa diambil dari hidup kita. Seperti perkataan Musa kepada umat Israel pada bacaan pertama tadi kita pun diajak untuk berpegang pada ketetapan dan perintah Tuhan sebagai satu-satunya sumber damai sejahtera dalam hidup kita. Semoga kita pun mau diubah seperti Santa Clara yang mau mengabdikan diri bagi Tuhan melalui cara hidup kita yang mau lepas bebas dari ikatan dunia dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan saja sumber damai dan sukacita kita yang sejati.